Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama channel Sandi Kok Channel yang berisi tentang hiburan, tip, dan tutorial Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel Sandi Kok ini semakin berkembang Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan riskinya Amin, amin, ya robbal, alamin Dalam tutorial kali ini, saya akan membagikan bagaimanakah caranya Sample dari PA700 bisa masuk ke PA600 Nah, sebelum saya load untuk PA700-nya, saya akan menjelaskan sebentar ya Memang kalau kita belum setting dari PA700-nya Nanti otomatis kalau set PA700 kita masukkan ke PA600 Dia akan terjadi seperti ini Karena perbedaan set PA600 dan PA700 itu tidak bisa dibohongi ya teman-teman ya Ini saya contohkan Kita buka Kalau untuk PA700 tampilan awal Kalau untuk PA700 tampilan dalamnya Setelah kita buka akan tampil seperti ini Menunya banyak sekali ya teman-teman ya Ini jelas bukan PA600 Kalau kita tekan setel Kita open Mau kita masukkan setel untuk PA700 ke PA600 Terus terjadi seperti ini Oke Dan juga Kalau kita kembali Kita tekan setel Kita load langsung Silahkan dilihat Jadi setel untuk PA700 tidak bisa masuk ke user PA600 Saya akan Mencontohkan Bagaimana setel ini bisa masuk Ke PA600 Saya akan kembali Ingat Ini asli PA700 ya teman-teman ya Saya ada Set PA700 itu Ada 4 set Kalau tidak salah Ini Ini ada Ini ada Itu semua set PA700 Ini saya open Silahkan dilihat Kalau untuk set PA700 itu seperti ini Untuk setelnya Akan saya masukkan Satu persatu ke PA600 Saya tekan ini Open Kita pilih Setelnya dulu Ini silahkan Untuk teman-teman yang Punya keyboard PA600 Di Ikuti ya Kalau teman-teman Mempunyai set PA700 Open Ini langsung kita load saja Pasti sudah bisa ya teman-teman ya Tapi saya akan memilih satu persatu Biar teman-teman Lebih yakin Kita buka Saya akan memilih Setelnya dulu Ini Load Nah ini adalah Set PA600 ya Teman-teman ya Bukan PA700 ya Saya akan menempatkan di Opening sini Ini posisi kosong Biar teman-teman lebih yakin Exit Kita oke Sekarang kita lihat Opening Nah ini ya teman-teman ya Sudah masuk satu Saya akan contohkan Tiga setil Atau empat setil Kita kembali Pak saya Pilih yang ini Ini ada Kita load Setelah itu Select Pilih opening Untuk teman-teman silahkan nanti dipilih yang kosong Exit Berhasil Opening Exit Berhasil Coba saya Ini Load Ini saja saya rasa ya teman-teman ya Saya akan contohkan Saya akan contohkan Empat ini saja Selanjutnya Saya akan menghapus sample yang ada di dalam keyboard PA600 ini Karena sample ini masih sample miliknya PA600 Hapus edit sound record Kita hapus All sample Kita tunggu Kita keluar Nah ini adalah Set PA600 ya teman-teman ya Ini Set PA600 Coba saya bunyikan Oke Untuk drum Gendang Voice bass Maupun rhythm Sudah terhapus Selanjutnya Kita akan pergi Ke set yang PA700 nya Coba saya contohkan satu Exit Di sini ini Untuk triknya ya teman-teman ya Kita tidak mungkin Load Untuk sound PA700 Karena Kalau kita load Akan terjadi error Saya akan buktikan ya Untuk teman-teman Jadi di user Deka Nomor 1 Seperti Jadi ini Open Load Silahkan dilihat User Deka Nomor 1 Langsung kita oke Akan terjadi error Caranya Biar set PA700 Tadi Berbunyi Kita close Nah untuk teman-teman Pasti ada set yang 2019 Ya Atau 2018 Bisa Ini juga Untuk Gendangnya Itu pun Tidak bisa Dimasukkan Serempat Atau User 3 Nah ini Ini pun Kalau Kita Tekan Oke Tidak Bisa Silahkan dilihat Saya akan Membagikan Bagaimanakah Set 4 ini Dari PA700 Bisa Kita gunakan Dan kita Gabungkan Dengan set kita Teman-teman Siapkan Untuk Perkusi 2019 Bisa 2018 Bisa Dan saya Sudah Menyiapkan Untuk setnya Di penyimpanan Keyboard Ini Kita open Sebelum Sebelum Kita Keson Kita Akan Cek Lagi Biar Tidak Salah Ya Teman-teman Untuk Setnya Ini PA700 Dia Itu Ada Dimana Nah Ini Kendang 2020 Dia Ada Di User 1 Nomor 13 Kita Akan Cari Sound Open User 1 Kita Buka Ini Load Kita Cek Dulu Ya Teman-teman User 1 Nomor 13 Exit Setelah Itu Kita Oke Ini Adalah Cara Saya Memasukkan Set PA700 Ke PA600 Kadang Ada Ya Untuk Setelnya Juga Kita Open Kita Load Ke PA600 Ini Dari PA700 Tidak Bisa Ya Teman-teman Seperti Yang Awal Tadi Saya Contohkan Tapi Ini Punya Saya Sudah Saya Akalin Di PA700 Jadi Untuk Setelnya Bisa Dimasukkan Semua Untuk Drum Dan Sample Tidak Bisa Tapi Kita Bisa Mengakali Seperti Ini Set PA600 Tapi Saya Akan Masukkan Ke Setelnya PA700 Paham Pahamkan Ya Teman-teman Kita Tunggu Oke Sambil Menunggu Ini Tidak Saya Skip Supaya Teman-teman Percaya Bagi Bagi Yang Belum Berteman Dengan Channel Sandikok Silahkan Teman-teman Klik Tombol Subscribe Hidupkan Tanda Loncengnya Like Serta Share Bila video Ini Nanti Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Khususnya Untuk Teman-teman Pemula Sudah Selesai Coba Kita Akan Tes Apakah Dia Sama Untuk Sample Nya Nah Bisa Ya Teman-teman Ya Berarti Kalau Untuk Drumnya Kalau Kita Masukkan Pasti Bisa Untuk Bassnya Juga Pasti Bisa Setelah Ini Untuk Sample Yang Baru Kita Load Adalah Sample PA 600 Ingat Teman-teman Ya Dan Untuk Setelnya Ini Setel PA 700 Oke Setelah Ini Coba Kita Tekan Drum Drumnya Dia Di Posisi User DK Nomor 1 Jadi Kita Cari Lagi Disini User DK Nomor 1 Ini Ya Teman-teman User DK Kita Open Coba Benar Ya Teman-teman Jadi Kita Akan Menimpa Sample PA 700 Ini Dengan Sample PA 600 Langsung Kita Oke Saja Kita Tunggu Siapa Tau Teman-teman Yang Memakai Keyboard PA600 Mempunyai Sample PA700 Dan Ikuti Cara Ini Pasti Akan Berhasil Sudah Komplit Kita Keluar Coba Kita Tes Berhasil Oke Untuk Cara Memasukkan Voice Bass Sama Ya Teman-teman Kita Harus Load Ini Pas Dengan Posisi Bass Yang Ada Di User 1 Nomor 13 Jangan Sampai Melenceng Kesini Ya Itu Nanti Bisa Bunyinya Kacau Kalau Kita Tekan Untuk Setil Yang Paling Atas Kita Cek Kalau Teman-teman Dikpercaya Ya Untuk Perkusinya Sudah Otomatis Mengisi Ya Kalau Kita Bunyikan Seperti Itu Nanti Teman-teman Olah Biar Lebih Jelasnya Saya Akan Load Dulu Untuk Bass Cek Dulu Bass User 1 Nomor 13 Jadi Kita Mengambil Di Set 2018 Plus Dulu User 1 Untuk Voice Nya Tadi Namanya Ya Teman-teman Ya Nah Ini Saya Memakai Ini Langsung Load Coba Kita Cek User 1 Nomor 13 Benar Sekali Tekan OK Kita Tunggu Nanti Nanti Untuk Piano Rhythm Maupun Voice Lainnya Yang Ada Di Upper Selanjutnya Itu Teman-teman Ikuti Saja Untuk Voice Nya Itu Load Melalui 2018 Pasti Akan Berhasil Coba Saya Play Play Lagi Silahkan Dilihat Oke Nah Yang Yang Saya Maksudkan Disini Ya Teman-teman Di ACC 1 ACC 2 Maupun ACC 3 Ini Silahkan Teman-teman Load Untuk Piano Dan Rhythm Ini Dari 2018 Atau 2019 Pasti Bisa Dan Nanti Setelah Semuanya Sudah Cek Satu-satu Untuk Intronya Set Ini Bersifat Still Jadi Ada Intro 1 Intro 2 Cek Bila Ada Nanti Yang Suaranya Kurang Pas Silahkan Teman-teman Edit Melalui Record Still Element Di Dalam Seperti Ini Record Oke Menu Disini Ada Still Element Disini Teman-teman Untuk Mengedit Jangan Di Luar Untuk Yang Paling Bawah Lagu Ada Dia Ini Ini Juga Otomatis Akan Terisi Silahkan Dilihat Ya Itu Cara Dan Trick Mengakali Set PA700 Kita Masukkan Ke PA600 Kalau Kalau Sudah Kita Save Kita Buka Untuk Sample Set PA600 Bila Teman-teman Mau Load Untuk PA700 Itu Nanti Teman-teman Pilih Set Yang PA600 Yang Baru Kita Save Ini Bila Mau Dimasukkan Lagi PA700 Setelah Itu Open Pilih Sound Kita Load Soundnya Dulu Ini Untuk PA700 Bukan PA600 Karena Set Ini Sudah Menjadi Set PA600 Mudah-mudahan Paham Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh